Buya Yahya menjawab Hebat Sama ini tentang nafkah Gimana itu Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Dibarik kebesaran seorang laki-laki Adalah wanita Apakah seorang ibu atau seorang istri Ibn Shafi'i orang besar Ternyata besar di dalam didikan seorang ibu Seorang janda yang soleha Rabi'atul ra'i Besar di bawah didikan seorang ibu Penting sekali wanita itu Suami yang hebat Ada hubungannya dengan seorang istri Yang mendukung Ustadz akan gagal Kalau istrinya tidak mendukung Makanya istri ustadz itu Kalau pengen ustadz sukses Paling tidak kalau istrinya tidak mendukung Tidak mengganggu Ada istri yang ganggu Tidak sesuai dengan cara hidupnya Ustadz atau macam-macam Sama suami berbisnis mengumpulkan uang Kemudian agar bisa berkembang Nabung Ya enggak Apa yang terjadi? Suaminya rajin cari uang Istrinya rajin belanja Ayo Tidak ketemu judulnya Jadi dibalik keberhasilan Seorang suami Ada seorang istri Yang mendukung Sabar Tabak Oh peran istri itu hebat Peran wanita itu hebat sekali Banyak orang-orang besar adalah Dicetak oleh seorang wanita Seorang istri Termasuk guru mulia Habibuna Abu Yasayyid Al-Habib Hassan bin Ahmad Bahrun Bercerita Bagaimana perjalanan da'wah beliau Adalah didampingi oleh seorang Syarifah yang sangat solehah Sampai termasuk kalimat Yang kami masih ingat Bahasa beliau itu Aku itu memberi itu Juga tidak banyak-banyak Beliau masih ada Syarifah Khadijah Masih ada sampai hari ini Semoga Allah manjangkan umur beliau Beliau berkata Aku memberinya juga biasa-biasa Tapi di saat pondok Pemerlukan Punya sesuatu Padahal di rumah Bukan beliau kerja keluar Enggak Begitu pintarnya Menyisihkan Jadi kalau lagi bingung Beliau cerita Dengan kami itu Kalau lagi bingung Ada Apakah cincin adek Saya bingung Dari mana duit itu Ya dari waktu dikasih Tapi di Ngerti masa depan Ada istri Bukan nabung Setiap datang suami Bon baru lagi Bon ataupun Utang Kredit Menyeksa itu istri Nasib buruk Bagi suami itu Tapi istri Ada istri yang mulia Mengerti Faham Hidup itu berjuang Jadi Itu kalau bingung itu Di balik seorang suami Ada istri Maksudnya Hei Para Suami Makanya Nabi Mengisar Tungkahul Mar'atul Li'arba'in Kalau nikahi perempuan itu Jangan hanya melihat cantiknya Jangan melihat Kayanya Apakah jaminan Kalau kaya Kamu langsung jadi kaya Enggak Bisa jadi karena dia kaya Dia biasa pengeluaran Gede Dari mana duitmu Ayo Agatabilah Carilah yang solehah Yang bisa menjaga Kehormatanmu Di saat kau pergi Mengerti kekuranganmu Akan melengkapi Kekuranganmu Menyempurnakan Kekuranganmu Makanya Meleh Menikahi Itu Me Meleh Kemudian Di situ lain Kalau engkau Adalah seorang wanita Yang solehah Yang baik Tentu akan bangun Rumah tangga yang hebat Maka Suami pun Meleh Gak akan bisa besar Gak akan bisa hebat Rumah tanggamu Jika ternyata Suamimu Gak bisa didorong Untuk maju Jangan gara-gara Ketemu di kampus Saja langsung Kelepek-kelepek Gak mikir dia benar Tidak Langsung saja Nikah dengan dia Setelah dua tahun Punya anak empat Dua tahun punya anak empat Kembar dua ya Itu juga pusing Tidak begitu Jadi memilih Masa depan Karena Seorang istri Harus memilih suami Karena apa Dia akan jadi imammu Seorang suami Milih yang benar Karena apa Dia akan mengemban Amanat di rumahmu Kalau dia tidak amanat Mau apa yuk Jadi Memilih pasangan Menikah itu Milih Nabi mengajarkan Memilih Memilih itu harus ngerti Milih itu adalah Kayak dijajar Saya milih Nih Tapi ada yang paling bagus Mana Tapi kalau sudah Senang dulu itu Gak milih Dikasih ini Gak mau Bagus-bagus Gak mau Dia saja Robek gak apa-apa Milih baju misalnya Gak apa-apa Nanti saya jahit di rumah Nah ini orang gila Sudah Ini ada orang Jatuh cinta Kadang-kadang gila Dikasih tahu Ada yang lebih baik Neng Enggak Dia Dia akan bisa baik Kalau beli panci Baratnya gak apa-apa Saya akan jago Tambal panci Saya akan beli panci Yang bolong saja Biarpun harganya Sama dengan yang bagus Ambil yang bagus Harganya sama Saya akan jago Tambal panci Itu biasanya Santri Santri itu sombong Kalau cari istri Yang cantik Sebab kalau wajah itu Tidak akan bisa berubah Tapi kalau akhlak Kan bisa kita didik Kayanya santri Giliran istrinya hamil Tidak Tidak ngaji Tidak ngajar Bubar Ustadznya Yang penting cantik Sebab kecantikan Tidak akan bisa dirubah Kalau sudah Jelek Tapi kalau akhlak Akan saya bisiki Setiap mau tidur Saya didik akhlaknya Bisikin apa Di bentak saja Sudah mengkerut Masa hati-hati Milih itu penting Jangan sombong Hei santri Saya sering dengar Rombongan santri Itu begitu Makanya tidak berhasil Dan tiba-tiba Akhirnya Wallahaklam Bistawab Baik Cukup ya Bismillah Sampai jumpa